Pemprov Bali mulai uji coba pembukaan mal dan tempat wisata dengan sejumlah syarat dan ketentuan. Kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% sampai dengan pukul 21.00 Wita. Koster menyebut pembukaan mal wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. Aplikasi tersebut digunakan untuk screening terhadap pegawai hingga pengunjung pusat perbelanjaan. Pengunjung yang diizinkan masuk ke pusat perbelanjaan yakni yang telah memperoleh vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang masuk ke dalam resiko tinggi seperti wanita hamil, warga berusia di bawah 12 tahun dan 70 tahun ke atas, dilarang untuk memasuki pusat perbelanjaan. Aturan ini disampaikan Gubernur Bali dalam Surat Edaran Gubernur Bali No. 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM wilayah Bali. Mal pusat perbelanjaan dibuka dengan ketentuan A. Kegiatan pusat perbelanjaan atau mal pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi 50% sampai dengan pukul 21.00 Wita. B. Wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening terhadap semua pegawai, karyawan, dan pengunjung pusat perbelanjaan, mal pusat perdagangan yang terkait di wilayahnya. B. Pengunjung yang diizinkan masuk ke pusat perbelanjaan atau mal pusat perdagangan adalah pengunjung yang telah memperoleh vaksinasi COVID-19 dosis kedua atau suntik yang kedua. C. Kelompok masyarakat risiko tinggi seperti wanita hamil, penduduk usia di bawah 12 tahun, dan di atas 70 tahun tidak diizinkan memasuki pusat perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan. B. Sementara itu terkait penerbangan dari dan menuju Bali melalui jalur udara dapat menunjukkan hasil negatif antigen H-1 dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksinasi dosis pertama.